Selamat berjumpa pemirsa Tranlab STV di mana saja berada. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembukaan Perhatian KAP 2022 di Pekon, Purajaya, Kecamatan Kebuntupu, Kabupaten Nampung Barat. Inilah lapangan yang akan tempat diselenggarakannya Perhatian KAP, Purajaya, Kecamatan Kebuntupu. Sementara awak media telah siap untuk meliput kegiatan turnamen KAP. Di depan saya ada kepanitiaan daripada pelaksanaan Perhatian KAP 2022 di Pekon, Purajaya, Kecamatan Kebuntupu, Kabupaten Nampung Barat. Pak Panitia, bagaimana tujuan dan harapannya kegiatan kita ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tujuan yang ada di perhatian KAP 2022 adalah Haji Winda, tahunan Pekon, Purajaya, tujuannya untuk meningkatkan talenta-talenta muda khususnya di Kepupaten Nampung Barat. Dan harapan kami tujuannya muncul generasi-generasi muda di bidang orang yang sepak bola. Meningkat, talih siwaturani, persaudaraan, dan kekompakan. Terima kasih. Untuk penjelasan dari aparatur Pekonnya bagaimana Pak? Ya Pak, kegiatan Perhatian KAP tahun 2022 ini murni memang program tahunan yang memang dilaksanakan oleh Pekon kita secara rutin, Pekon Purajaya, dan seluruh anggaran yang digunakan itu menggunakan anggaran dana desa. Jadi kami setiap tahun memang melaksanakan kegiatan seperti ini, mudah-mudahan suasana COVID terutama. Jadi ada dua tahun terakhir ini kita vakum, karena memang ada suasana COVID. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakan, mudah-mudahan tahun ke depan masih bisa melaksanakan. Perhatikan KAP 2022, Cukupes!